Intro Tiga badan pengusahaan BP Batam, Duyanto Eko Winario dalam program kerjanya akan terfokus pada revisi peraturan kepala BP Batam terdahulu yaitu perka nomor 10 tahun 2017, Kamis 16 November 2017 di media center BP Batam saat jumpa pes dengan awak media Menurutnya pembahasan draft revisi perka nomor 10 tahun 2017 ini merupakan agenda program prioritas yang harus diutamakan karena banyaknya pengusaha yang merasa keberatan Di antaranya terkait setor 10% ke BP Batam, perizinan lahan seluas 600 meter dan adanya biaya gross net tenant di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam yang dirasakan cukup mahal Duyanto Eko Winario dalam keterangannya sama mengatakan draft perka nomor 10 akan diberikan pada pimpinan BP Batam pada awal minggu depan di mana revisi ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk membangkitkan dan meningkatkan perekonomian Batam sesuai wacana dan misi kepala BP Batam, Lukita di Narsah Tuwo untuk kembali dalam jangka waktu 2 tahun ke depan Selamat pagi pemirsa, deputi tiga badan pengusahaan BP Batam, Duyanto Eko Winario dalam program kerjanya akan terfokus pada revisi peraturan kepala BP Batam terdahulu yaitu perka nomor 10 tahun 2017, Kamis 16 November 2017 di media senter BP Batam saat jumpa PES dengan awak media Menurutnya pembahasan draft revisi perka nomor 10 tahun 2017 ini merupakan agenda program prioritas yang harus diutamakan karena banyaknya pengusaha yang merasa keberatan diantaranya terkait setor 10% ke BP Batam, perizinan lahan seluas 600 meter dan adanya biaya gross net tenant di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam yang dirasakan cukup mahal Duyanto Eko Winario dalam keterangan yang sama mengatakan draft perka nomor 10 akan diberikan pada pimpinan BP Batam pada awal minggu depan di mana revisi ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk membangkitkan dan meningkatkan perekonomian Batam sesuai wacana dan misi kepala BP Batam, Lukita di Narsah Tuwo untuk kembali dalam jangka waktu 2 tahun ke depan Selamat pagi Pemirsa, Deputi 3 Badan Pengusahaan BP Batam, Duyanto Eko Winario dalam program kerjanya akan terfokus pada revisi peraturan kepala BP Batam terdahulu yaitu perka nomor 10 tahun 2017, Kamis 16 November 2017 di Media Center BP Batam saat jumpa pes dengan awak media menurutnya pembahasan draft revisi perka nomor 10 tahun 2017 ini merupakan agenda program prioritas yang harus diutamakan karena banyaknya pengusaha yang merasa keberatan diantaranya terkait setor 10% ke BP Batam perizinan lahan seluas 600 meter dan adanya biaya gross net tenant di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam yang dirasakan cukup mahal Duyanto Eko Winario dalam keterangannya sama mengatakan draft perka nomor 10 akan diberikan pada pimpinan BP Batam pada awal minggu depan dimana revisi ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk membangkitkan dan meningkatkan perekonomian Batam sesuai wacana dan misi kepala BP Batam, Lukita di Narsah Tuwo untuk kembali dalam jangka waktu 2 tahun